Kembali lagi di channel youtube di A2 Sezon ID Bersama gue Gidis, hari ini gue bakal ngejelasin Pedal seri tertingginya dari Thrustmaster Nah, yang pastinya bukan T3PA atau T3PA Pro nih Nah, mungkin kalian udah ngintip-ngintip di belakang gue Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Nah, jangan lupa untuk nonton videonya sampai akhir Seperti yang gue bilang tadi, hari ini gue bakal ngejelasin Tentang pedal seri tertingginya dari Thrustmaster Yaitu TLCM Nah, kepanjangannya itu adalah Load Cell & Magnetic Seri-seri pedal di Thrustmaster itu ada 3 Yang pertama adalah T3PA Yaitu pedal dengan tiga set, kopling, rem, dan gas Bisa adjustable juga Yang kedua adalah T3PA Pro Dengan penyesuaian desain yaitu tuasnya dari atas Kayak mobil asli dengan penambahan plat juga Jadi lebih tinggi Nah, yang kita mau bahas sekarang adalah TLCM Yaitu Thrustmaster Load Cell & Magnetic Nah, ini adalah pedal seri tertingginya dari Thrustmaster Dan emang bentuknya itu mirip-mirip T3PA nih Kalau emang sekilas ya Dari segi desain, emang si TLCM ini emang mirip banget Sama adek-adeknya yaitu T3PA Nah, si T3PA tapi kan kesannya itu lebih minimalis Yaitu emang monoton banget Karena si casingnya itu domina warna hitam Dan plastik banget Sedangkan kalau si TLCM ini Ada penambahan kesan industrialnya Jadi ada tekstur-tekstur besinya di casingnya Walaupun casingnya utamanya juga tetap plastik Domina warna hitam Tetapi adanya penambahan tekstur besi di casingnya itu Menurut gue Menambahkan kesan industrial dan lebih premium gitu Untuk bagian tuas Si TLCM ini seperti T3PA Jadi dia tuasnya berdiri Bukan gantung kayak T3PA Pro Atau mobil-mobil asli pada umumnya Nah, walaupun dia mirip dengan adeknya si T3PA Tetap aja kesannya itu jauh lebih industrial Jauh lebih tebal dan jauh lebih berat menurut gue Karena emang desainnya sendiri pun emang jauh lebih premium Enggak kesannya plastik kayak si T3PA Teruntuk di bagian tuas remnya Terdapat pair yang adjustable Jadi kalian bisa nge-just resistance dan si beratnya itu Untuk bagian pijakannya TLCM ini desainnya jauh lebih minimalis Daripada T3PA atau T3PA Pro Dimana kesannya itu gak banyak strip-strip yang nambah grip Tapi lebih banyak gerat-gerat untuk nge-adjust ketinggian si pijakannya Kalau misalnya pijakan gas Itu ada 3 adjustment 1, 2, 3 Nah, sedangkan untuk rem dan koplingnya hanya ada 2 Bahannya sendiri untuk pijakannya itu stainless steel Seperti kayak T3PA dan T3PA Pro Tapi tetap firm dan lebih tebal daripada adek-adeknya Si TLCM ini udah ada yang namanya adjustable springs Yang seperti udah gue sebutin sebelumnya Nah, adjustable springs yang udah di-include di TLCM ini Ada 5 biji Yang pertama ada F10, F15, F20, F25, dan F30 Nah, angka-angka ini menunjukkan besarnya resistance atau tenganan dari si springsnya Jadi semakin besar angkanya, semakin berat resistancenya Dan feel-nya itu pasti makin berat di remnya Untuk bagian compatibility-nya Si TLMC ini agak tricky nih Karena untuk bagian PC sebenarnya aman-aman aja Karena emang compatible buat semua seri wheel-nya dari Thrustmaster Tapi untuk bagian Xbox One itu compatible-nya hanya untuk TSX-W dan TMX Sedangkan untuk PS4 itu hanya untuk TGT, T300RS, dan T150RS Nah, jadi nggak bisa compatible buat semua ya kalau konsol Nah, buat PC sedangkan aman-aman aja nih Seperti biasa, produk-produk Thrustmaster itu pasti ada drivernya nih Apalagi kalau misalnya kalian konekin ke PC Nah, demi kompatibilitas yang maksimal dengan PC Atau seri-seri sering lainnya Kalian wajib banget nih untuk download driver di website resminya Thrustmaster Jangan sampai kalian download driver yang salah ya guys Biar kalian bisa konek Untuk kalian yang punya Fanatec, Logitech, dan seri-seri sering lainnya Jangan khawatir Karena si Thrustmaster TLCM ini sifatnya standalone Jadi nggak harus konek ke Thrustmaster Tapi bisa ke merek-merek lainnya Thrustmaster TLCM memiliki teknologi yang namanya Loadcell Seperti namanya Nah, Loadcell ini adalah perangkat elektronik yang meregister tekanan Jadi, brake-nya itu tergantung tekanannya Sedangkan untuk Thrustmaster T3PA dan T3PA Pro Itu masih yang namanya menggunakan teknologi Conical Brake Atau Conical Brake Mode Yaitu di mana dia menggunakan potensio Jadi bukan tekanan, melainkan putaran dari si axis-nya Untuk Thrustmaster TLCM, terdapat juga beberapa aksesoris Seperti yang pertama adalah cockpit adapter Yang kedua adalah rubber pad Yang ketiga adalah stand-nya Seperti biasanya, kita balik ke suatu kesimpulan Menurut gue, Thrustmaster TLCM ini sangat-sangat worth it Di kelasnya ataupun se-brandnya gitu Dalam artian, kalau misalnya kita bandingkan dengan T3PA atau T3PA Pro Ini adalah loncatan teknologi yang menurut gue wah banget Karena pertama, build quality-nya oke Ada adjustable springs Dan kemudian memakai teknologi Loadcell yang belum ada di seri-seri sebelumnya Sedangkan, apabila dibandingkan dengan seri dari brand lain Seperti Fanatec, itu ada si SL Elite Menurut gue, Thrustmaster TLCM ini adalah solusi yang tepat Karena perbedaan harga dengan sekelasnya atau kompetitornya Ngomongin tentang harga, si Thrustmaster TLCM ini dibanderol seharga 4 jutaan rupiah Nah menurut gue, dengan presen yang segitu Dengan penjelasan tentang build quality, teknologi, dan customizable-nya menurut gue oke banget sih Mungkin segini aja penjelasan gue tentang Thrustmaster TLCM Apabila kalian masih punya pertanyaan, jangan lupa untuk cantumin di kolom komentar Jangan lupa juga untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Biar setiap kita upload, kalian dulu akan enggak tahu Gue Judis, pamit undur diri Sub indo by broth3rmax